Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jadi selain sebagai tempat ibadah bagi warga sekitar dan umat di keraton Masjid ini juga sebagai simbol kepemimpinan serta penyebaran agama Islam di tanah Jawa, Yogyakarta Masjid Kauman ini didirikan pada tanggal 29 Mei 1779 Di era kepemimpinannya Sri Sultan Hamun Kibwono pertama Yang diarsiteki oleh arsitektur asli Jawa yaitu Kiwir Yogusumo Dengan pengguluh pertamanya, yaitu Kiai Fakih Ibrahim di Bohningra Setelah itu, kita lanjutkan perjalanan lagi Oke guys, sekarang kita balik lagi ke Kauman Tadi udah dari Taman Sari, tempat pemadiannya para putri-putri Kok putri sih, tempat pemadiannya para permaisuri Cuman, karena kita nyampe sana, tadi udah ambil beberapa video Ternyata di sana nggak boleh ambil video Jadi videonya kita hapus lagi, kita masuk cuma lewat doang, kita keluar Soalnya nggak bisa ambil video di sana Kita langsung ambil mobil dulu Setelah itu, kita menuju ke Alun-Alun Kidul Kita coba telusuri beringin kembali di sana Oke Alun-Alun Kidul Sesuai namanya guys, berada di sebelah selatan atau belakang keraton Yogyakarta Secara administratif, Alun-Alun Kidul masuk ke dalam kecamatan keraton daerah istimewa Yogyakarta Jika kalian berkunjung ke Alun-Alun Kidul, tentu banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan Tetapi ada satu aktivitas yang paling populer, yaitu adalah laku masangin Menurut mitos yang dipercaya turun-menurun Bagi siapa saja yang berhasil melakukan masangin Maka orang tersebut hatinya bersih dan permohonannya akan terkabul Walaupun sudah banyak orang yang tidak percaya Namun tetap saja, siapapun akan penasaran untuk mencobanya sebagai obat penasaran Oke guys, sekarang gue udah berada di Alun-Alun Kidul Kota Yogyakarta Di sini ada dua pohon kembar yang mitosnya Bagaimana siapa yang bisa melewati pohon kembar ini Melewati dengan mata tertutup Akan terwujud, apa itu namanya Tujuannya gitu ya, jita-jitanya Mitosnya seperti ini Bener gak sih Bu? Betul Ini harus pakai doa ya Doa Ibu Kau udah coba in men Ternyata, perasaannya itu tadi seakan-akan Di kanan gue itu kayak ada tembok yang mengalahin Jadi ya karena fokus sih ya Satu tujuan jadi ya Akhirnya berhasil Apakah bagi jalan terjadi keinginan gue Ya gak tahu, ini cuma game Bagi gue ini cuma game, cuma permainan Soal jodoh, maut, mati Rezeki Tuhan yang ngatur Oke Permainan kita lanjut ya Sampai jumpa 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 Ke Yogyakarta pastinya belum lengkap kalau belum mampir ke Malioboro Suatu jalan yang suasananya tidak akan bisa ditemukan di tempat lain dimanapun itu Dan yang paling penting adalah tanpa gue sadari ternyata sampah yang gue bawa dari rumah hilang entah kemana Setelah gue melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung bagaimana cara masyarakat yang ada di Yogyakarta Terutama abdi dalam di kawasan keraton Yogyakarta tentang bagaimana cara mereka hidup dan mensyukurnya Terima kasih Yogyakarta Terima kasih Yogyakarta Gue Arief Sam JJS Jalan-Jalan Santai Terima kasih Yogyakarta Terima kasih Yogyakarta